Untuk yang ketiga apa, Uma? Yang ketiga ada namanya... Ehm... Bermuhasabah. Bermuhasabah diri ya? Berkaca ya, Yun? Enggak, yes. Masalahnya setiap vlog teramai, isinya cuma itu doang. Sabar, inaloha, muhasabah udah. Apapun pertanyaannya. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kalau ada anak-anaknya Ustazah Oki, saya tidak bisa lagi menjadi Uma. Karena mereka tidak setuju. Jadi tolong jangan kasih pertanyaan ya, Ki. Enggak, jangan. Mereka protes, Yun. Karena ada mereka sejatinya emang anak-anak Uma. Iya, sepertinya memang kalau saya lagi berlibur di luar. Oh-oh. Gimana nama gue? Enak si Ape itu. Gue tempesin juga. Jangan, Dol. Jangan, bolanya tempesin. Orangnya, iya. Mumpung bawa Oki gak ada. Yud. Jatuh nanti, Ustazah Oki. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Tau, Uma lagi menikmati kebab. Kebab Turki. Turun yuk. Turun yuk. Turun, nak. Aduh, ya Allah. Turun yuk, Ustazah Oki. Jatuh, Ustazah Oki. Jangan, jangan. Maunya apa? Kalau gak mau turun. Ustazah Oki mau apa? Tandanya mereka memang masih punya pikiran. Lain halnya seperti kita, sudah gak punya lagi pikiran. Yaudah kalau begini. Udah dari kemarin tuh ya, gue bongkar-bongkar. Ada satu yang gak dibongkar. Iya, ingin tapi orangnya lagi pas. Apa yang gak dibongkar? Ini loh. Apa sih? Otak-otak. Eh, aku mau dicun cerita dulu. Apa dulu? Aku itu lagi mulai proses diet ketat banget setelah pulang dari kemarin. Yaudah ngerin. Oh iya, apaan? Kenapa? Lagi mulai diet ketat. Oh iya, kita juga lagi lapar, Nek. Yaudah deh, kita bakar aja lagi kotak-otaknya deh. Sampai kan dulu tinggal siap makan. Emang ini siap makan? Coba dong kita eksperimen dong. Oke, guys. Kita buka ya, guys. Kita unboxing, guys. Tuh, lihat Mas Diki. Ini stress-paying banget, guys. Ow, stress-paying banget. Dan ini otak-otaknya beda daripada yang lain. Sebenernya ini tuh bisa langsung dimakan. Tapi alangkah baik di angetin. Ini kan masuk lokasan. Oh iya, masukin microwave. Ini udah termasuk kayak pembakaran yang sempurna. Cuman kita harus angetin lagi. Tapi aku punya challenge buat kalian berdua. Karena untuk menuju sesuatu hal yang baik ini tidak mudah. Tanya Ruki. Uma, Uma. Tanya dong, Uma. Untuk memulai sesuatu yang baik itu harusnya gimana, Uma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat solehah yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertanyaan dari jamaah yang bernama Diki itu sangat baik sekali. Yaitu bagaimana caranya... Apa ini pertanyaannya? Bagaimana caranya untuk kita memulai sesuatu yang baik? Yang pertama, tentunya dengan berdoa. Karena kalau tidak dimulai dengan berdoa, kita tidak akan tahu ke depannya akan terjadi apa. Mungkin saja akan terjadi yang tidak seharusnya terjadi atau mungkin yang tidak kita inginkan. Jadi ada baiknya untuk selalu berdoa dan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang kedua? Setelah dimulai dengan berdoa, mulai dengan pikiran-pikiran yang baik. Karena sejatinya, semua yang dimulai itu tentunya dimulai dengan pikiran yang baik. Jadi untuk... Kita jauh, jangan kurang ajar. Orang ini lagi dakwa, kata Pak Jo. Ya sih, kita dancer di belakangnya, bukan nyanyi. Bukan nyanyi. Eh, emang ada yang ngomong tadi. Astagfirullahaladzim. Apa kita gimana, Bunda? Eh, Bunda. Jangan ada kerusuhan ketika orang-orang sedang menyampaikan hal-hal baik. Contohnya, seperti orang-orang di belakang saya ini. Tapi kita harus menjadi orang yang sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Inolah mahasabirin. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, ada bagi kita rukyah saja. Kita rukyah saja orang India. Yang disampaikan udah cukup. Tanya lagi rukyah. Belum selesai. Untuk yang ketiga apa, Uma? Yang ketiga ada namanya... Bermuhasab. Bermuhasabah diri ya? Berkaca ya, Yun? Enggak, yes. Masalahnya setiap vlog teramai. Isinya cuma itu doang. Sabar, inoloha, muasabah udah. Apapun pertanyaannya. Sekarang waktunya kuis 3 menit. Apakah Uma sudah selesai? Langsung kata SD-nya tidak kuis 3 menit. Kayak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus menyebut dulu. Enggak boleh yang namanya Ustadzalagitausnya dipatang. Tadi katanya udah. Uma, Nasar ini tinggal 4 biji aja. Eh, Nasar kita mana yang dari si Alek? Ada. Mana? Di... Kok pernah ada? Eh, gue punya Nasar yang enak banget. Mana, Mal? Ada Nasar yang dari Lombok. Eh, Uma belum berpamitan sama jam-jamah sekalian ya. Iya, ayo. Kalau begitu, talsiyah Uma kali ini kita sudahi saja. Karena sepertinya, Uma sudah mulai lapar. Karena sejatinya ketika kita lapar, ada baiknya untuk makan. Maka kita sudahi saja talsiyah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat enak. Ini enak. Gue sampai kapas jadi Uma, gue capek banget gue jadi Uma. Udah. Kan gak washing tadi. Umanya. Tapi challenge-nya apa? Ini aja udah enak. Challenge-nya untuk sesuatu yang enak. Tidak ituan gitu. He? Karena bener-bener gitu. Maaf, Bang. Ada durinya. Kan dari ikan. Ini tuh asli, teman-teman. Kalau yang biasanya ini dijual di tempat-tempat yang bukan aslinya. Bisa dia olahan. Misalnya kayak ikannya berapa persen, udangnya berapa persen. Kalau ini tuh seribu persen enak. Iya guys, ada durinya asli nih. Oh iya bener. Oke, duri. Ini namanya duri. Nama panjangnya ada nih. Duri pencarian bakar. Nih guys, ini tuh bentuknya gak terlalu tipis. Agak gemuk begitu. Dibandingin otak-otak yang lainnya. Ini coba kalian komen asal-muasal nama makanan ini. Kenapa jadi otak-otak. Kenapa gak pinggang-pinggang. Bahu-bahu. Lengan-lengan. Oh iya kenapa yang otak-otak ya? Tapi ini kenapa chili-chili yo? Enggak, ini gitu ya loh. Enggak, ada yang lebih panjang lagi. Oh iya. Waktu itu Yun pernah tebel gitu gede. Terus ini mau di challenge apa Yun? Aku serahkan kepada kalian. Untuk yang namanya. Merealisasikan otak-otak ini. Menjadi otak-otak yang mahal. Bukan mahalnya Jo. Semriwing. Sampai ke ini bola biji mata. Ayo kita coba Jo. Kita olah. Yang pertama pastinya adalah bahannya otak-otak. Dari batam asli ini. Betul aku mau olah dari batam lol. Ini perlu transit dan perlu perjalanan panjang. Karena ini kita pilih dulu ya guys. Yang mana saya bantu buka ya. Oke. Kita pilih yang terbaik ya guys. Yang bakarannya sempurna. Tapi kalian tau gak? Kemarin aku ke batam. Hanya untuk sebenarnya tujuan utama itu makan gonggong. Terus? Bukan ke rumah. Jadi sekalian aja karena rumah aku lagi di renovasi. Kalian. Tapi sebenarnya itu perubahan apa yang harusnya ada di rumah? Seharusnya. Atau emang maksudnya gak usah diubah lah gitu. Seharusnya semua diubah. Kecuali kamar utama, kamar ibu papa. Sama ruang tamu. Tapi karena rumah itu mau dipakai untuk penghafal Quran. Mau gak mau harus diperbarui supaya mereka merasa nyaman juga. Dan bangunannya foko dan kuat gitu. Ini Yuyun. Ini aku. Kita kasih jatah Yuyun ya biar buat makan di sini. Dan banyak-banyak. Takut gagal. Segini aja. Sudah cukup deh. Kalau gagal kan gak enak. Buang-buang asian. Oke guys. Dan kita udah ada beberapa otak-otak yang udah kita pilih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 aja guys. Karena ini FYI-nya. F-formasinya tuh. F-F-F-I. Itu. FYI. Ini jangan banyak-banyaknya karena takutnya mau bazir. Takutnya kita gagal. Ini juga beli ini loh banyak buat kalian. Tai susu. Wow. Si Diki yang beliin kemarin tengah malam. Thank you ya kasih. Kita mulai yang pertama kita cari bahannya. Ini kita mau apain aja ya? Kita butuh bawang putih. Bawang putih yang pasti. Dan itu kan. Dan brok. Dan secukupnya aja sih. Bawang bombay. Oke bawang bombay. Dan bawang merah secukupnya. Satu aja. Bawang putihnya dua aja. Bawang merahnya kecil aja guys. Kecil aja. Tapi semangat kalian yang gede. Oke kita tambahannya ada. Gua toh. Yang pertama terus aku butuh saus tiram. Yakin? Iya dikit aja. Apa? Buat rasa. Sama sedikit saus chili. Sama kecab asin I think. No 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 no. Udah saus tiram udah ada rasa ini aja. Ayo kita mulai. Oke. Yang pertama kita harus potong-potong bawang bombay. Tugas Fazo. Bawang bombaynya dikit aja guys. Karena kita coba. Ini kan porsinya dikit. Oke sambil Fazo iniin bawang bombay. Kita nyalain komponenya dulu guys. Oke kita kecil aja guys. Bawang putihnya mau digebrek ya? Nanti aku yang digebrek. Oke. Kecil aja. Minyaknya kita boleh masukin. Minyaknya guys. Minyaknya dikit aja. Salah buat gorengnya aja guys. Karena sejatinya. Sejatinya eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan Jess. Diseru nanya aku pasti nih. Udah pancing. Ketika kita berbicara soal sejatinya. Ada baiknya harus dengan kalimat atau intonasi yang lemah rambut. Bisa dicara? Sejatinya. Iya gitu. Coba duitkan masaknya. Sejatinya kita butuh minyak. Hahaha. Terang ajar loh ya. Jadi sejatinya kita butuh minyak goreng guys. Untuk menggoreng aja. Kita dikit aja. Kita butuh dikit doang kok. Kita butuh dikit perhatian aja udah seneng. Iya. Jangankan butuh sedikit perhatian. Dibalas Whatsapp aja kita udah seneng. Hmm. Siapa Tuch? Aku hitam banget gak sih? Jujur deh kalian. Enggak. Kita tutup pening besok ya. Sedikit. Sausnya kan? Shooting apa? Langsung masukin aja bau kutubu aja. Mati. Kan udah bilang berang-berangnya. Bukan tanggal 11 ya katanya. Aduh, udah enggak kayaknya. Macam menit. Mati aku lagi. Mati. Terus ini gimana? Jangan khawatir, Yun. Bening's Clinics is the best. Kita yang pertama butuh ini adalah kita geprek dulu ya guys. Seperti biasa jurus kita yang masih diki ya. Kita geprek aja satu siung bawang putih. Oke. Langsung kita masukin ke sini. Harum guys. Ini juga bisa digeprek juga guys. Bawang merahnya. Emang bisa? Hmm. 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 Kayak nyamuk ya guys di geprek. Guys gimana nih aku lagi hitam banget. Aku langsung harus photoshoot bening. Tapi ini aku hitam bukan karena apa-apa ya. Karena emang lagi ke laut. Tapi kalian tetap pakai bening kok. Aku langsung pakai bening. Nanti kalian lihat ya aku langsung putih lagi. Hmm. Gimana yang rasanya? Enak enggak? Kurang apa? Hmm. Kita tanya pertama adalah kurang apa? Hmm. Muka dia udah enggak enak. Hmm. Hi. 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 Terima kasih.